Dulu saya pernah kerja di Hongkong 2 tahun, dia yang finis kontrak tahun 2000. Nah, terus saya, ya itu finis kontrak tapi nggak pulang habis dibeliin tiket majikan. Saya stay di luar selama sebulan. Habis itu, kawan saya nyari saya terus nggak tahu kok saya katanya ini, ini, itu nggak tahu masalahnya apa sama saya kok. Tiba-tiba saya dilaporkan saya masuk penjara sebulan, terus saya pulang ke Indonesia. Itu kira-kira kita bisa nggak, udah lama nggak masuk ke Hongkong, itu bisa nggak kita bikin paspor lagi, Cek. Oke, sebentar-sebentar. Kamu tahu aku dari Youtube, pastinya tahu kan suaramu sekarang sudah terekam? Iya, iya, iya. Secara langsung dan tidak langsung masuk di Youtube sama Facebook. Oke, pada tahun berapa kamu tidak pulang Indonesia? Saya finis kontrak itu tahun 2000. Saya punya majikan di Turmun dulu, di Turmun Road. Itu majikan saya baik banget sebetulnya. Saya ingin nambah tapi saya nggak petah juga sama perempuan, majikan perempuan. Saya majikan laki baik banget, keluarganya baik semua. Cuma saya ingin nambah, waktu itu majikan perempuan bilang, kalau lu gak mau pulang, pulanglah. Fandianle, Fandianle lah. Lai mau mandel, kata gitu. Ya udahlah, saya pulang. Akhirnya saya pengen cari majikan, ceritanya itu. Saya keluar tuh. Saya nggak pulang, pengen cari majikan lagi. Ternyata malah saya ketangkep posisi. Bagaimana kamu bisa ketang ke polisi Kalau kamu posisi cari majikan Atau kamu sengaja Saya stay di luar Saya stay di luar sama kawan Saya seharinya bayar Waktu itu berapa dolar Saya lupa Saya patungan sama kawan Tahun berapa Itu tahun 2000 Saya pulang tahun 2002 Saya pulang ke Indonesia tahun 2002 Oke pada tahun 2002 itu Samean posisinya itu Tahu tidak bahwa kamu tinggal Di luar itu overstay Karena kamu sudah finish kontrak Harusnya pulang Indonesia enggak pulang Kamu tahu enggak posisimu itu overstay Saya waktu itu kurang tahu C Karena kita kan pengaruh kawan Katanya oke lah kita cari majikan Orang Filipin Saya ternyata Waktu itu saya sudah kerja juga Karena kerja cuma 2 hari Tapi enggak dibayar Saya agensi sama kawan itu Dikasih ke Filipin Agensi Filipin Tapi enggak dibayar Saya enggak betah soalnya kan Akhirnya saya overstay di luar Itu Tahunnya saya malah ketanggep Bisa waktu di diskotik Nyotun Nyotun waktu itu Saya di diskotik Nyotun Oke memang Soalnya beginilah beda Kalau kamu Kamu memang cari majikan Terus ketangkep Karena tidak diproses Atau memang kamu sengaja Karena datamu Ntar keluar semua Aku percuma ngomong bisa Tapi ternyata Kamu ngomongnya sama polisi Dulu beda Makanya aku pertanyaanku Waktu itu kamu sengaja overstay Atau kamu tidak tahu Karena diproses Atau tidak diproses Enggak tahu Enggak tahu Intinya Majikan-majikan saya Yang itu Yang saya waktu itu Kerja finish contract itu Juga nyambangin Di kantor polisi Di imigren Maksudnya di penjara itu Dia niliin terus gitu Nengokin saya Kamu di penjara Tunmun kan mbak? Si IC apa-apa Tunmun itu kan? Benar kan? Iya Tunmunrok Tunmunrok Gini mbak Maksud aku adalah Kamu ditiliin tiket Dan kamu enggak pulang Sebenarnya kamu tahu enggak Bahwa kamu itu overstay sayang? Oh gitu Jadi gimana ya Cik? Kalau kita Misalnya kalau kita bikin Paspor visa turis Bisa enggak Cik? Kamu kriminal sayang Kamu sudah dengan Sengaja overstay di Hong Kong Kebanyakan overstay Banyak orang yang bilang Boleh masuk Tapi aku pernah mencoba Keponakanku dulu Masuk Hong Kong itu enggak bisa Jadi kalau sudah Itu kan kriminal Kamu melakukan kriminal Mas sayang? Secara sengaja overstay Kamu itu sengaja overstay Sudah dibelikan tiket Kok enggak pulang ke Indonesia? Benar enggak? Waktu itu Karena kamu main di diskotik Waktu itu enggak kepingin Enggak kepingin pulang Tapi sudah terlanjut Dibelikan tiket Sama majikan Cik Bukan enggak kepingin pulang Karena ada caranya sayang Kamu bisa cari majikan Bukannya kamu ke diskotik Mas sayang Benar enggak? Iya Iya Tapi misalnya Kalau kita bikin nama baru Lu bisa enggak Cik? Misalnya kita bikin nama baru Kakak baru Nama saya Bukan yang dulu lagi bisa Itu yang kena data ganda Sekarang yang masuk penjara Kan ini mbak Gara-gara ganti nama ini Jangan macam-macam kamu Oke Jangan macam-macam Makanya Kalau masih Cinta Hong Kong Masih suka Hong Kong Jangan pernah mencoba Untuk sesuatu yang melanggar Peraturan Kamu sudah dibeli na tiket Enggak mau pulang Harusnya kan pulang dulu Ntar kesini lagi mas sayang Benar enggak? Oh iya Kenapa kamu ambil keputusan Dan kamu ke Neptun Bukan saya bilang Neptun itu nakal Tapi intinya Kalau kamu orang baik-baik Enggak mungkin kamu masuk Di diskotik Di jaman itu loh Tahun 2000 loh Paham enggak maksudku? Pasti kamu terpengaruh oleh Teman-teman Itu terpengaruh aja dulu Terpengaruh makal Itu bukan salah Terpengaruh dan Itu memang Salah-salah juga C Dulu Jadi gini loh C Saya minta maaf banget Saya konsultasi sama Cece Sebetulnya Majikan laki saya itu Ada hubungan sama saya Terus Saya punya anak Pulang itu Dari dia Tanpa sepengetahuan dia Kalau saya kasih kabar Dia pasti kaget Kalau saya punya anak Dari dia gitu Saya ada hubungan Sama majikan laki Makanya waktu Jadi penjara Dia nengok Dia nengok saya terus Oke Berarti kamu sekarang Di Indonesia punya anak Dari majikan Iya Anak dari Iya Cuma saya enggak kasih tahu dia Sampai sekarang Nomor HP-nya saya pasti pegang dia Saya masih ada Namanya Lau Chinang Majikan laki saya Bukan Jangan disebut namanya saya Nomor HP-nya saya Bukan Jangan disebut Jangan disebut Oke Terus Anak kamu Bapaknya tahu enggak Kalau Kalau Kamu punya anak sama dia Enggak Enggak tahu Terus dari mana dia tahu Kalau itu anaknya dia Kalau kamu mainnya ke diskotik Saya enggak kasih tahu Bukan Maksudku Dari mana kamu yakin Bahwa anak yang dalam kandunganmu Anak dia Sementara kamu mainnya ke diskotik Iya memang Tiap itu dia hubungi saya Terus saya suka berhubungan di Jim Shajoy waktu itu Di hotel apa gitu Sering sama majikan laki Dia nyamperin saya Masih duit saya Waktu saya stay di luar itu Ngerti Maksudku Kamu overstay Aduh Jadi gimana C Saya tuh pengen ke Hongkong Pengen nyamperin Laut Chinang itu Pengen nyamperin dia gitu Tanpa setemuan istri dia gitu Maksud saya gitu Kalau saya bikin Pisah turis Misalnya saya bisa Saya minta tolong banget C Gitu loh Gak bisa sayang Karena itu kriminal Apalagi kalau kamu mencoba Pakai nama baru Malah kamu di penjara sayang Sekarang kasus data ganda kan itu Ini aja sayang Karena data ganda kan ini mas sayang Paham gak maksudku Iya Jadi kalau sampai datang lagi Kena data ganda pertama Dan kedua Kamu sudah melakukan kriminal Overstay Dan sampai Punya anak dengan macik kamu Aduh Gimana ini Paham gak mas adua Tapi anak saya Saya urus C Memang saya Saya putuskan Waktu itu saya dijodohkan juga Ulang Sama ibu saya Ya terpaksa lah Saya dijodohkan Udah lah Untuk menutupin aib saya Aduh Saya bilang gitu Terus suamimu Emang baik sampai sekarang Masih hubungan sama suamimu Enggak Saya Saya sekarang udah cerai Udah lama Saya akhirnya nikah lagi Nikah sama orang pengacara Suami saya Ini pengacara Sekarangnya udah lama Cuman Saya pengennya tuh Gimana ya Saya pengennya tuh Pengen ke Hongkong Saya tuh kangen banget Sama macikan laki saya tuh Gak tau kenapa Udah Dari musim minggu ini Saya pengen ngubungin Cece Pengen curhat Gimana caranya Saya bisa masuk ke Hongkong Saya pengen beli tiket Pilih visa turis Pilih bikin paspor Maksudnya gitu Saya pengen Pengen banget Gak bisa sayang Karena kamu udah Overstay disini Dan itu kesalahan fatal Kenapa kamu Ngambil keputusan Overstay Seandainya waktu itu Kamu gak overstay Kamu masih bisa masuk sini Masih bisa berusaha Tapi sekali lagi Itu rumah tangga orang Dan saya tidak tahu Saya tidak tahu Harus ngomong seperti apa Karena Ya itu masalah lumu sih Tidak ada sih yang salah Dengan masalah lumu Tapi aku rasa Kamu jangan pernah Mengejar dia lagi Karena Dia masih punya istri sayang Paham gak Iya tapi Tapi dia janji Kalau suatu saat Dia Saya masuk Hongkong lagi Dia tuh pengen Ketemu saya juga Janji dia tuh gitu Pengen dia Bukan kenapa kamu Tidak meminta dia Datang ke Indonesia sayang Kenapa harus kamu Yang memenuhi janji Secara logika Dia kan bisa datang ke Indonesia Sementara kamu Sudah nyata Tidak bisa datang ke Hongkong Ya itu Makanya saya bingung juga Gimana Waktu itu Saya kan masih bodoh juga Waktu itu di Hongkong Jadi saya kurang tahu Gimana-gimana Saya mau curah dengan siapa Saya juga gak bisa tahu Kawan juga maunya Ya udahlah Mungkin udah nasib Kata dia gitu Tapi dia selalu Ngasih uang Majikan saya itu Selalu Setiap saya Setiap minggu Dia nyamperin saya Ngasih handphone Ngasih uang Tapi semenjak saya pulang Udah Seumur anak saya ini 15 20 20 tahun ini Saya Belum pernah kontek dia Belum dulu pernah kontek Sekali dijawab Terus habis itu Saya blokir Dia telepon balik Saya takut Takutnya kenapa Karena saat itu Saya dijodohkan Dengan suami Sama Sama ibu saya Ada suami Jadi saya gak enak Gitu Gak bisa ngomong Saya Kalau Kalau suami orang itu Saya jujur Gak berani Ngomong Dan gak berani Komen Apalagi Sama hamil Di luar nikah Masku Punya anak Dengan dia Dan Sudah putus hubungan Selama Kurang lebih 20 tahun Tiba-tiba Semen Pengen datang lagi Apakah Semen Masih diakuin Dan tidaknya Itu saya kurang tahu Cuman Saya bilang sama Semen Jangan pernah Maaf Kalau saya diakuin Pasti dia ngakuin Karena waktu itu Saya ada Ngomong pokoknya Di waktu itu Dia pengen Dia sebetulnya Pengen juga Punya anak dari saya Cuman saya Kok tiba-tiba Saya inget dia Gitu loh Waktu itu Kenapa dia pengen Punya anak sama saya Kan gitu Sementara saya Pembantu disitu Baru Finis kontrak 2 tahun Makanya dia Majikan laki Waktu itu Suruh nambah Suruh nambah Tapi Majikan perempuan Kan loso Dia Cerewet Oke lah Saya beli Tiket Sama majikan laki Ya udah pulang Tapi saya gak pulang Malahan Gitu loh Malah Saya bingung Sebenarnya Aku gak tahu Kamu berpikir Bahwa majikanmu Perempuan itu Loso gimana Mungkin majikanmu Perempuan tahu Kalau kamu itu Ada main Sama Suaminya Faham gak Mas Kamu kita Tidak pernah tahu Apa yang dipikirkan mereka Faham gak Otomatis kan Dia Enggak Enggak pernah Enggak tahu Enggak tahu Dia Loso Paling ya Masalah saya Masak Kadang Waktu itu Pernah berantem Gede-gedean Masalah saya Buang sampah Itu aja Saya inget aja Sampai itu Tiap hari Saya buang Habis itu Berantem Gede-gedean Habis itu kan Tak lama Saya pulang Finish kontrak Majikan Itu baik Benar Bukan Kalau dia baik Kalau dia baik Dia benar-benar baik Orang Indonesia Kalau laki-laki itu benar baik Dia akan menyembunyikan kamu Kamu akan dicari Kamu akan dicari majikan Dan dirawatnya Lihatannya kamu keluar Habis itu Aku takut banget Ngomong kayak gini Karena sekali lagi Kalau seseorang mencinta itu Tidak akan pernah melepaskan Iya Jadi Menurutku Majikanmu laki-laki Hanya Hanya pingin tidur Sama kamu Kalau pingin punya anak Sama kamu Aku bisa bilang Ngimpimu kebanteran Soalnya kenapa Orang Hongkong loh Orang Hongkong prinsipnya Setelah tidur Bayar Selesai Dan samanya dibayar loh Samanya dibeliin Apa ini Dikasih uang Paham gak maksudnya Iya Jadi kalau kamu berpikir Bahwa laki-laki itu Mencintain Nuntut bisa kan Istilahnya Kamu mau nuntut apa sayang Tes DNA kan bisa Tes DNA nuntut siapa sayang Yang nuntut suami Yang nuntut majikan itu Terus apa yang kamu dapatkan Dari tuntutan itu Ya dia harus tanggung jawab Kan gitu intinya loh Jadi Enggak Gak bisa Bukan tanggung jawab Apa yang kamu butuhkan Sementara dia beli loh Sementara dia bayar kamu loh Aduh Rumit banget ya Iya kamu rumit banget Kenapa Kecuali kamu diperkosa Atau apa Ada anak-anakmu itu Bisa dimintain pengakuan Tapi kan Di bawah umur 17 tahun Dan sekarang Anakmu sudah umur 20 tahun Baru sekarang kamu dateng Ya orang ntar ngetahuin kita Mas sayang Apa yang kamu cari Nah kecuali Anaknya dibawa umur Terus abis itu Kamu Minta Pengakuan Sebagai ayah Atau untuk biaya hidup Atau apapun itu namanya Tapi anakmu sekarang Umur 20 tahun Bukannya kamu yang ganjen Sama bapaknya Bukan anakmu loh Orang akan berpikir Seperti itu Dan Sekali lagi Walaupun di tes DNA 100% dia Ingat gak kasusnya Maria Teguh Sama anaknya Kiswir itu Maria Teguh Tidak mengakui Tidak mengakui Walaupun pada saatnya Tes DNA 100% 99% Apa yang bisa dia lakukan Tidak bisa Paham gak maksud gue Saya Iya 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 Menurutku Tapi Mungkin salah saya juga Betul Betul Saya Karena waktu itu kan Enggak tahu cemburu Atau gimana Karena saya kan Setiap holiday Tiap minggu Saya itu Ada pacar juga Orang Bulu Orang Amerika Jadi Mungkin Enggak tahu lah Majikan ini Mungkin Cemburu atau gimana ya Kurang tahu gak Intinya gitu aja cek Bukan maksud gue Anak saya mirip banget Sama dia loh cek Bener Sementar mbak Sementar mbak Sementar mbak Sayang Satu Kamu mengakui Main sama Maji kamu Kedua Kamu masih main sama Bule Ketiga Kamu overstay Ketangkepnya di Neptun Di tempat Diskotik Aku gak tahu Orang akan curiga Kita perempuan ya Sampean sama saya Perempuan Kita tahu Kita main sama siapa itu Kita tahu Sementara laki-laki Tidak tahu Dan Sampean Sampean juga tahu Itu anaknya siapa Karena Sampean mainnya Sama beberapa orang Sampean pasti tahu Dan ngeri tau gak mbak Aku gak bisa ngomong Karena sekarang Sampean Meminta pengakuan Dari orang Hongkong Tapi kamu bilang Ya orang Hongkong itu Tahu cemburu Kamu main sama bule Terus Pie mbak Solusinya pie Intinya Sampean dulu Gak overstay Sampean masih punya harapan Untuk balik lagi ke Hongkong Sampean sekarang overstay sayang Sampe satu bulan Dan ketangkepnya Dek Neptune Masalahnya itu Masalahnya kayak gitu C Bisa dibantu gak Kalau misalnya kita Pak bisa turis Itu bisa gak gitu loh Gak bisa sayang Karena overstay Karena overstay Dan kamu pernah di penjara Saya kasih tahu satu Kamu dari Buat kamu ya Orang Hongkong Orang Hongkong KTP Hongkong Saya kasih tahu ya Dia menikah sama temen saya Harusnya visanya turun Tidak bisa turun Kenapa? Karena dia pernah di penjara Jadi kasus penjara Kriminal Itu rekodnya Sampe kapanpun ada di Hongkong Jadi Menurutku Sampean jangan buang-buang waktu Berhenti berharap Tentang Hongkong Wes Cari on negara lain Tapi bukan Hongkong Saya Berarti gak bisa ya Gak bisa Apalagi kamu punya niatan Ganti nama Penjara sekarang mbak Gak bercanda Hongkong sekarang penjara Tidak main-main dong Tapi kan udah lama Sudah bertahun Masa masih bisa Tengok ini Mbak Sekarang anak-anak yang ketangkep Yang sekarang aku bahas Tentang data ganda itu Tahun berapa? Tahun 2000 Itu kena deh Kena? Sekarang semua anak kena Makanya aku bilang Saya sedang tidak bercanda Saya sering bercanda Tapi saat ini Saya sedang tidak bercanda Tentang data ganda Datamu itu semuanya Tumpah ruah Di sini Jadi semua imigrasi Tidak lagi ngecekin Semua Tidak terkecuali Satupun Apalagi kamu overstay Mau ganti nama Kesini Saat durungnya masuk Di penjara sama mbak Saya bukan menakut-nakutin Tapi saya bertanya Sama petugas imigrasi Kalau mau ganti nama Masuk sini Apakah hukumannya? Penjara Kalau yang sudah masuk Sudah berlalu Mereka akan Merubah sistem mereka Dan membuat mereka Cuma di penjara Tiga bulan Tapi yang belum masuk Punya rencana masuk Sebaiknya jangan Ngerti gak sayang? Dan kamu ditangkep sayang Data ganda Kalau sampai kamu ganti nama Overstay Kriminal Ini kriminal loh Ini kamu Aku udah bilang Kamu kriminal Pokoknya Overstay Money laundry Terus pegang data teman Atau siapapun Paspornya teman Paspornya siapa Dipegang Itu juga Kriminal Jadi saya tidak Sedang bercanda Untuk urusan kriminal Saya benar-benar takut Dan saya benar-benar Himbau pada semua orang Jangan pernah melakukan Data ganda Money laundry Dan Pegang datanya teman Apalagi Overstay Sudah di penjara Jangan pernah berharap ke sini Paham? Berarti benar-benar Saya gak bisa masuk lagi Saya bisa bilang Berhenti berharap Walaupun pakai visa turis Gak bisa juga Saya sudah bilang Berhenti berharap Karena saya tidak ingin Gara-gara Sama yang ingin menemuin Laki-laki itu Selain sampai masuk penjara Paham gak? Ya, saya terima Terima kasih banyak Lebih baik suruh-suruh Laki-laki itu datang ke Indonesia Kalau memang dia mencintaimu Tapi saya gak bisa Kalau saya minta tolong Ceceh kan juga gak bisa Oh jangan Itu rumah tangga orang Saya tidak berani Saya tidak berani Itu rumah tangga orang Saya tidak berani Jujur saya tidak berani Saya merusak rumah tangga orang Untuk menyelamatkanmu Saya tidak perlu Merusak orang lain Saya tidak melakukan itu Saya minta maaf Iya, iya Oke Terima kasih banyak ya Oke, terima kasih banyak ya Oke, thank you Oke, bye-bye Saya tak ambekan dulu Saya tidak tahu ya mbak ya Sekali lagi ingat Ini bukan membongkar aib Karena dia sendiri Tidak tahu mau curhat dengan siapa Dan mungkin ngomong sama orang lain Juga tidak nyambung ya Jadi dia ingin bercerita sama saya Keluh kesahnya selama 20 tahun Menyimpan Menyimpan anak majikan Eh, bukan menyimpan anak majikan Menyimpan Biar lah ngarani Biar lah ngarani Aib Menyimpan aib Aib Bukan anaknya Dia juara Bukan hanya satu orang Dia sama bule Sama bule Sama siapa lagi Saya tidak berani komen Saya tidak berani komen Intinya Selalu hati-hati Di luar sana mbak Kita di sini Di negeri orang Tidak bisa ngomong aku Tidak bisa ngomong apapun Buat mbaknya yang barusan telpon Saya tahu Kegaloanmu Tapi Saya minta maaf Saya tidak bisa membantu Karena Majikamu punya keluarga Saya tidak ingin Membahagiakan orang lain Tapi merusak orang lain Jadi lebih baik saya Seperti ini Apa adanya Tetap menyalurkan Apa yang kalian inginkan Tapi bukan berarti Merusak orang lain Itu saja dari saya Terima kasih Intinya saya tidak bisa komen Nilai sendiri Dan tinggalkan di komen Dan ingat jangan bully Karena dia sendiri Tidak kuat Menahan semuanya Jadi dia ungkapkan di sini Ingat Jangan dibully Saya minta sarannya saja Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!